Pimpinan DPR RI mengimbau pemerintah untuk serius menyikapi virus corona atau COVID-19 dengan menyediakan anggaran khusus untuk penanganan virus corona tersebut. Dengan alokasi anggaran khusus, maka antisipasi dapat dilakukan dengan maksimal. Ditemui di Gedung Nusantara 3 Senayan, Jakarta baru-baru ini, Wakil Ketua DPR RI Sufbidasko Ahmad mengatakan, pemerintah harus terus melakukan sosialisasi mengenai virus corona dan selain itu perlu ada anggaran tersendiri atau anggaran khusus dalam penanganan virus tersebut. Menurut Sufbidasko, bukan hanya anggaran dampak ekonomi yang dibutuhkan, namun anggaran khusus pencegahan virus corona juga diperlukan agar penanganannya maksimal. Pemerintah harus terus melakukan sosialisasi tentang pencegahan dan juga saya pikir juga perlu ada anggaran tersendiri untuk mengatasi penyebaran virus corona. Jadi anggaran yang di floating itu bukan cuma untuk pencegahan dampak ekonomi, tetapi harus ada anggaran khusus untuk pencegahan virus corona ini. Meski begitu, menurut Sufbidasko, saat ini penanganan virus corona dapat dikatakan sudah baik yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Namun, edukasi harus terus dilakukan oleh pemerintah agar masyarakat menjadi tidak panik. Pencegahan-pencegahan yang sudah dilakukan dan tindakan yang dilakukan itu sudah baik, namun virus ini harus tetap juga kita batasi penyebarannya dan kita harus tetap edukasi masyarakat supaya tetap waspada terhadap penyebaran virus corona ini. Zikri Yacertodenus, TVR Parlemen, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.